Spesialis pencuri kendaraan roda 4 terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi. ER berusaha melawan saat akan diamankan Satres Krimpol Rescimahi. Penanggapan ER berawal dari laporan masyarakat di daerah Cikalong, Kebupaten Bandung Barat yang mengaku sering kehilangan kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari tersangka ER ini kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah kepada tersangka lain yang berinisial I. Hasil pemeriksaan, I bertugas sebagai penjual kendaraan hasil curian ER. Dari penangkapan tersangka ini didapati barang bukti berupa 2 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman jika ada kendaraan yang sudah dijual pelaku. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan menggunakan kunci palsu. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku melakukan pengintaian terhadap korbannya selama beberapa hari. Pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan mencoba untuk melawan petugas sehingga akhirnya dilumpuhkan di betis kiri kanannya. Dan dari tersangka ER kemudian pengembangan dilakukan penangkapan kembali kepada tersangka I. Mereka melakukan aksinya di mana aja? Di daerah Cikalong. Berdasarkan laporan polisi yang kami miliki, daerah Cikalong Wetang terdapat 1 TKP. Akibat perbuatannya, I dan ER harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 7 tahun sesuai pasal 363 ayat 1 tentang pencurian. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.